Intro Kali ini saya ingin bercerita tentang anak-anak muda yang membuat film dokumenter tentang sosok, tentang situasi, kondisi, keadaan dimana mereka melihat ada sesuatu yang menarik untuk diangkat dan dijadikan dokumentasi nah ini bagian dari Ajang Eagle Award yang sudah berlangsung 17 tahun lebih dan yang menarik adalah tokoh-tokoh yang mereka angkat itu punya cerita yang unik cerita yang kemudian mengekspresikan keindonesiaan apalagi di tengah situasi dan kondisi masyarakat di daerah bagaimana pengaruh teknologi masuk ke dalam kehidupan mereka nah inilah kompetisi film Eagle Award dimana pesertanya ada 152 tapi tentu saja harus ada yang mendapatkan penghargaan dan ada 5 film yang mendapat penghargaan 3 dari film itu yang akan saya tampilkan di acara kita kali ini siapa anak-anak muda ini? mari kita sambut Rohil dan Gino mana yang Rohil, mana yang Gino? Rohil Rohil Gino kalian anak kembar? diseragamin ya Pak diseragamin? oh anak panti asuhan ya oke siapa yang menyeragami kalian? tim Eagles tim Eagles ya sudah itu kebanggaan Don kita harus bangga karena kita menggunakan almamater almamater oke silahkan Rohil dan Gino jadi film kalian ini judulnya apa? Flintstone Digital, Rimba Bulungan Flintstone Flintstone ini kan mengingatkan kita pada film kartun ya jaman dulu memang itu? itu yang kalian maksud dengan Flintstone? inspirasinya dari itu kita menganalogikan mereka itu seperti itu seperti itu artinya apa? karena memang di film Flintstone juga kan memang dia benar-benar hidup di batu ya dan kebetulan di jaman batu dan kebetulan memang subjek kita Sandi itu masih tinggal di hutan dan masih sering juga tinggal di gua itu namanya liang oke jadi sebenarnya cerita tentang Sandi tadi itu itu mewakili apa sebenarnya? peradaban atau mewakili satu situasi dan kondisi masyarakat? atau apa sebenarnya yang kalian mau angkat ini? Sandi sih menurut saya gini mas ada populasi suku yang terpencil dan memang perlu kita beritahu dan kita kasih tahu kondisinya di dalam hutan seperti apa sekarang yang sulitnya mereka di dalam karena Punan Batu kan punya tradisi dan riwayat itu berburu dan meramu di dalam hutan nama sukunya? Punan Batu Punan Batu itu kalau lokasinya itu dari kota mana yang kira-kira kami kenal ini? Kalimantan Utara Kalimantan Utara tepatnya apa? di mana? menurut kalian mengapa suku Punan Batu ini ceritanya menarik untuk diangkat? mereka itu sebenarnya suku Astronesia jadi lebih tua daripada manusia perubah Pra Astronesia Pra Astronesia Pra ya? ya DNA nya Pra itu artinya berapa ribu tahun? 8 ribu sekitar 8 ribu itu penelitian kalian riset ini ya? ya riset penelitian itu berdasarkan Ejikmen Institute itu dari ada Bang Peradipta Jati Kusuma mereka sudah mengambil sampelnya teman-teman Punan Batu yang ada di Kabupaten Bulungan itu bisa jadi mereka tuh udah 8 ribu tahun sebelum sebelum Masehi udah ada di Kalimantan nenek moyang mereka ya? ya namanya apa? Pra Astronesia Pra Astronesia jadi uniknya kenapa menurut kita Punan Batu ini penting untuk jadikan film soalnya gini mas kalau suku-suku lain misalkan dia terbelakang gitu dan terpencil itu udah biasa nah untuk di suku Punan Batu ini dia bener-bener ada di skup pemerintahan dan itu deket banget sama ibu kota dan mereka tetap bertahan hidup disitu nah disini mirisnya kita ngeliat bahwa sudut mata apa namanya si sudut pandang kita ngeliat si suku Punan Batu ini udah mulai terancam karena udah dikelilingi dengan sawit-sawit mas sedangkan mereka memang untuk bertahan hidup itu masih berburu dan meramu hanya mengandalkan makanan yang ada di dalam hutan ketika mereka hutan yang udah kecil mereka bingung udah mau nyari dimana gitu gak mungkin mereka makan batu kan gitu kalau ngomongin riwayat nenek moyang mereka mereka berbeda dengan Dayak pada umumnya mas kalau Dayak punya riwayat untuk bercocok tanam kalau mereka berburu dan meramu baik jadi tokonya tadi siapa? Sandi Saputra Sandi Saputra sekarang kita liat dulu hasil karya kalian ya cuplikannya ya baik sekarang kita liat dulu cuplikannya berikut ini selamat menikmati 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 Yang berkaka ada 33 kaka. Nah kembali ke jiwa, catatan jiwanya warga Punan Batu ini ada 98 jiwa yang masih ada berkeliaran di sekitar hutan Gunung Batu Benau, Sajau Benau. Disebut berkeliaran karena tidak menetap? Sebenarnya tidak menetap karena 2-3 hari di satu sudut pondok pencarian dia berburu ini, 2-3 hari dia berpindah lagi ke sudut yang satunya. Jadi ini masih nomaden ya? Iya masih nomaden. Tunggu, berburu apa ya? Itu bermacam, berburu kayak babi atau rusa, kijang. Masih ada? Masih ada, maka dari itu kan dengan datangnya Bang Gino dengan Rohil kemarin itu saya tertarik. Karena saya mengingat lingkungan pencarian kehidupan. Hewan-hewan buruan. Hewan-hewan buruan yang mungkin boleh dikatakan itulah sebagai sumber kehidupan warga suku Punan Batu ini. Semakin sedikit? Semakin sedikit. Nah bagaimana ke depannya nanti tuh? Kalau tidak ada hutan. Anak-anaknya ada berapa di sana? Yang paling enggak usia di bawah 15 tahun ada berapa? Kalau anak-anak itu sekitar 25 atau 30 ada. Itu anak-anak yang harus dipandang masa depannya kayak apa. Nah kalian waktu memilih Sandi sebagai tokoh utama dasarnya apa? Kalau saya sih ngeliat anak Sandi itu gambaran bagaimana masa depan Punan Batu nanti. Makanya di perspektif film kita itu Sandi dan anak porsinya tuh lumayan banyak. Dominan. Lebih dominan lah. Lalu Sandi dan masyarakatnya bagaimana dia mengkoordinir teman-teman masyarakat Punan Batu untuk mendapatkan misalnya kayak pelayanan kesehatan yang ada tiap dua bulan sekali. Lalu Sandi juga berkeinginan buat anak yang bersekolah di kota tapi karena kondisi yang jauh itu ditentang sama mertua dan istrinya. Keunikannya di situ sih Bang Anu. Oke nanti dijelasin lebih lanjut tapi sekarang ini kita rehat sejenak ikuti terus KKND. Nah maka itulah faktornya tantangan kehidupan dan ancaman bagi kelompok Punan Batu ini. Kalau sungai ini tercemar matilah. Katakanlah begitu kalau masih mengandalkan air sungai.